Halo smart user HND, ayo update teknologi kita lagi bersama dengan Agus Kita sebagai people jaman now itu semuanya mau serba cepat, serba instan, mau urus-urus dokumen di kantor kantor Semuanya cepat semua, tidak mau ribet, tidak mau bawa kertas-kertas banyak Nah, untuk mengakali semua itu kita pasti scan dokumenta Kalau alat scanner sendiri itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari sering sekali kita lihat Cuma seringkali kita tidak notice, kayak kita ke mall, itu ada namanya scanner metal detector Ke bandara, ada namanya scanner X-ray, atau ke rumah sakit kalau kita mau cek kesehatan, ada namanya CT scan Tapi di diskusi kita hari ini, kita akan bahas tidak jauh-jauh sih dari kehidupan komputasi sehari-hari Kalau muncul pertanyaan di kotak kita, kan bisa di HP ku bisa pakai foto dokumen itu Atau foto KTP ku untuk urus sesuatu Dia cocok nih, HP tak bisa foto semua, tapi tidak mungkin nih, diciptakan alat scanner kalau HP tak bisa kerja semua Kita akan bahas scanner-scanner apa di sini yang bisa membantu atau mempercepat pekerjaan kita semua Pada tahun 1860, seseorang yang bernama Giovanni Cassidy menciptakan sebuah alat yang bisa membaca permukaan benda seperti tulisan, tanda tangan, dan gambar berukuran 15 x 10 cm Dan mengubahnya ke bentuk digital menggunakan gelombang elektromagnetik lewat teknik telegraf Dan di tahun 1913, Edward Belling mengembangkan teknologi itu dengan menyalurkannya via kabel telepon Menjadikan lebih cepat dan data yang dikirimkan lebih besar, dikenal sebagai Bellingo Graph Alat ini menggunakan photocell untuk membaca benda, bisa membaca dan mengirim data secara terpisah menjadi gelombang RGB Inilah teknologi asal-muasal dari scanner Smart user Fungsi scanner itu bukan cuma mengabadikan suatu file dokumen berkas seperti kamera, biasa saja Masih banyak fungsi-fungsi lainnya dan kelebihan-kelebihan lainnya Kalau di machine scanner itu kita bisa atur pixel, resolusinya, kita mau bagaimana detail berkas yang mau kita scan Terus jenis file yang akan tersimpan, kita mau save jadi pdf atau jadi jpk Terus langsung edit, hasilnya bisa, tapi jangan salah gunakan fungsi mengeditnya Jadi fungsi mengeditnya digunakan sebaik-baiknya, jangan disalah gunakan Mau kita tahu lagi apa yang bisa dibikin dari scanner? Check this out Di depan saya ada dua scanner Yang ini Canon Lite 300 dan Epson V39 Model kayak begini disebut dengan flatbed scanner Ini yang paling sering kita lihat Teknologi di dalam flatbed scanner ini, itu dia pakai teknologi CIS Yaitu contact image sensor Yang artinya adalah ada di dalamnya optik bentuknya kayak mata Yang itu berjalan untuk men-scan atau memindai dokumen yang akan kita scan Kisaran harganya di bawah 1 jutaan, makanya paling sering kita lihat Dan cara pakenya itu gampang sekali Jadi sisa kita buka covernya Seperti ini Masukkan foto atau dokumen Terus tutup covernya Dan sisa ditekan tombol scannya Nah di scanner flatbed ini Seperti contoh Lite 300 ini Ada beberapa tombol yang bisa memudahkan kinerja kita Yang pertama ada tombol pdf Jadi kalau kita tekan tombol ini Dokumen yang di dalam yang kita scan Otomatis tersimpan sebagai file pdf Dan foto auto scan Auto scan ini Scanner ini yang menentukan dokumen apa yang kita scan Jadi kalau kita kasih masuk gambar Jadi otomatis tersiap sebagai jpeg Kalau dokumen tulisan akan otomatis tersimpan sebagai pdf Dan ada tombol copy Copy disini bukan scanner ini bisa jadi mesin fotocopy Jadi kalau kita kasih masuk sini berkas Kita tekan tombol copy Nah data yang digital yang kita scan itu akan otomatis terkirim ke printer single fungsi kita Jadi otomatis mengoprint di printer tersebut Dan selanjutnya ada tombol send Di tombol send ini Kalau kita kasih masuk berkas Tekan tombol send Di komputernya akan otomatis terbuka program email seperti dreamland outlook dan lain-lain Jadi file dokumen yang kita scan ini otomatis menjadi lampiran di new email yang akan kita kirim Di V39 juga kurang lebih tombol-tombolnya hampir sama seperti itu Scanner flatbed ini paling sering kita dapat di sekolah atau di small business Kelebihannya apa deh aku sekolah di flatbed scanner ini kelebihannya itu Karena mau ringan Ini misalnya tangan kiri bisa jisangkan Ringan baru hemat tempat Jadi bisa kita bawa kemana-mana Terus hemat listrik Karena di dalam kemasannya di scanner flatbed ini Itu cuma ada scanner Dokumen garansi Sama satu kabel data itu USB Jadi tidak ada colokan listriknya Makanya lebih mobilitas Jadi kita kasih masuk colok di kabel USB-nya itu di scannernya Masuk ke komputer Terus kami tadi tutorial yang saya kasih Selesai ini Kekurangannya apa deh Nga Gus Kekurangannya itu yang pertama tidak efisien Tidak efisien waktu Kalau kita mau scan dokumen agak banyak Karena cara kerjanya manual Kayak tadi kita lihat Kalau dibuka begini Ya dokumennya masuk satu-satu Jadi tidak efisien waktu Terus kedua di ukuran kertas Ukuran kertas yang bisa di scan Untuk flatbed scanner ini Cuma ukuran A4 saja Nah kalau yang tadi di flatbed itu Matanya atau optiknya yang bergerak Men-scan dokumen Kalau yang kedua ini Yang namanya scanner roller Itu dia kertas yang melewati Di atas optik Atau scannernya bisa menarik kertas Ada dua jenis untuk scanner roller ini Yang pertama ada ADF Atau kepanjangan dari automatic document feeder Dan yang kedua adalah seat fit Bukan bicara kotor itu nak Seat fit disini kertas Oke Kita masuk pertama dulu di ADF Jadi model ADF seperti ini Ada penahan kertasnya Jadi kurang lebih mirip printer mini Jadi kita taruh disini Nanti keluarnya disini Optiknya di dalam sini Jadi kalau di ADF sendiri itu Beda-beda jenis Beda juga maksimal dokumen Yang bisa di scan dalam satu kali pengerjaan Contoh Ada satu scanner ADF Banyak tertentu yang Satu kali kerja bisa 50 lembar scan Terus ada juga yang kelebihan lainnya Itu ada software yang namanya Twine Assist Jadi dia Meskipun banyak dokumen yang kita scan Hasil yang di scan itu tetap sama Dan lebih cepat waktu scan nya Untuk di ADF sendiri ini Paling sering didapat di sekolah Untuk pemeriksaan lembar jawab komputer Dan di kantor pajak Nah jenis kedua dari scanner roller itu Ada yang namanya seat fit Seat fit modelnya kurang lebih sama Seperti ADF yang seperti ini Cuma bedanya dia tidak ada Tidak ada tempat kertasnya Tidak ada penahan kertasnya Jadi modelnya lebih tipis dari sini Kertasnya itu kita kasih masuk sendiri Lewat bawah sini Jadi kertasnya kita kasih masuk sini Nanti ditarik sama scanner seat fitnya Dan di scan Tapi secara pengerjaan Atau waktu pengerjaan sama Sistem pengerjaan sama Kualitasnya sama Waktu scan nya juga Sama Di seat fit ini dikenal juga Di orang orang sebagai Scanner portable Karena modelnya yang kecil Tipis Terus tidak perlu colok ke listrik Jadi cuma seperti flatbed Itu cuma butuh kabel data Dicolok ke scanner Masuk ke laptop Kekurangan dari scanner roller Ini adalah Yang pertama Di harga Karena harga yang paling murah Untuk scanner roller ini Di kisaran 2 sampai 3 juta Tapi seperti motor kita bersama Jangan setengah-setengah Untuk hasil yang maksimal Dan yang kedua adalah Ada spare part yang mesti diganti Dalam jumlah pemakaian tertentu Tapi tenang juga Karena spare part yang Akan diganti itu Harganya murah untuk penggantinya Berikutnya Scanner handheld Sesuai dengan namanya Handheld Berarti cara pakenya Harus pakai tangan Jadi kalau memakai scanner Harus pakai tangan Ada dua Yang pertama yang namanya Scanner tangan Jadi dulu waktu Scanner tangan pertama Diciptakan itu Modelnya kayak mouse Tapi sekarang Seiring berkembangnya jaman Itu Modelnya kayak scanner seat fit Jadi panjang Kecil Tipis Dan pakainya Sisa konekkan ke Pemputer atau laptop Terus kita scan mic Kita gerakkan Tangan tak ke dokumen Yang mau kita scan Kekurangannya apa Kalau yang begitu Kekurangannya Tergantung dari Kestabilan tangan tak Bisa jadi Kalau kita lagi maskan Lebih cepat Terlalu cepat Atau miring Atau bidangnya Yang dokumen itu Tidak stabil Itu bisa jadi Mempengaruhi hasil Scannya Bisa jadi kurang Atau tidak bisa terbaca Sama sekali Jenis scanner Dari scanner Handheld yang berikutnya Adalah scanner 3D Seperti yang ada Di depan saya Pernah kita juga Lihat ini Ya sekarang Kek beli pulsa nya kak Atau Udah sekarang Korennya kak Ini jibaranya Yang kita mau beli Terus di scan Tut Tut Totalnya Sekian Datang kembali Di Indoboting Ya itu Scanner Scanner 3D Ada yang model berdiri Seperti ini Dan ada yang Harus dipegang dulu Baru ditekan Dan gaunnya lagi Smart user Untuk scanner 3D ini Adalah Kalau yang tadi kan Itu harus ada Campur tangan fisik Kayak itu Yang kasih masuk Di scaner nya Kayak flatbed Atau yang kasih masuk Di tempat Kayak di ADF Nah ini tidak perlu Harus bersentuhan Dengan barangnya langsung Cukup kita Taruh di depannya Nanti lampu scaner nya Yang mesecan sendiri Kode barcode itu Nah kode barcode sendiri Ini ada sekarang Dua macam Ada yang satu D Yang modelnya Garis-garis itu Yang sering kita dipanggung Khusus Mega Mi Dan yang kedua Yang 2D Atau yang paling sering Kita kenal dengan nama QR Code Terus kalau yang 3D nya Yang dimananya itu Dengan gusus Kalau yang 3D itu Seperti yang saya bilang Dari awal Yang kita kalau Rumah sakit ada Namanya CT scan Yang scan badan ta Atau yang ada di bandara Yang namanya scan x-ray Yang scan Isi tasta Yang paling spesial Dari barang-barang Ada di depan saya Itu yang ini Untuk kita yang pecinta Buku-buku mewah Atau buku-buku mahal Males sekali Itu rotok Atau tak lipat Buku-buku buta Kalau kita pakai skenario ini Buku yang itu Kita taruh di bawahnya ini Tekan tombol scan Nanti ini optiknya Berjalan sendiri Membaca Apa yang akan di scan Terus yang spesialnya Lagi kalau yang ini Kalau Apa Ini scanner-scanar seluruhnya Cuma bisa satu dokumen Kalau ini bisa Banyak dokumen Kayak contoh kartu nama Kita mau scan langsung 5 bisa Dan ini Sisa optiknya Yang langsung bergerak Dengan sendirinya Saking spesialnya Untuk scanner 3D ini Dibutuhkan juga Komputer dan software Yang bisa memang Dukung secara maksimal Kinerja untuk scanner 3D ini Biasa juga Ada beberapa orang Yang punya usaha minimarket Itu dia Sewa programmer Untuk setting yang pertama Scanner 3D ini Di komputer dan softwarenya mereka Nah itu semua Tadi Kita sudah diskretkan Jadi disini Scanner kemudahan Bisa menambah Pengaturan tentang Scanner Semoga Dengan informasi ini Yang kita dapat Kita bisa seri ke keluarga Dan teman-teman Kalau ada yang kurang Mau dimaafkan Sampai ketemu di video Deng Agus Yang berikutnya